Lesti Kejora salting berat saat dirinya dipuji bak bidadari oleh Sahrul Gunawan, terlihat Lesti Kejora senyum sumringah bak salah tingkah ketika sang pengantin pria tersebut memuji dirinya lebih cantik daripada dulu. Dede makin hari makin cantik, aura wajahnya buat pak suami jadi tambah betah di rumah, celetuk Sahrul Gunawan. Sebelumnya, nama Rizky Dilar dan Lesti Kejora selalu berhasil mencuri perhatian, apalagi jika dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Bilar kepada Lesti. Setelah mencuatnya kasus KDRT, Rizky Dilar dan Lesti Kejora bak kehilangan pamor sebagai pasangan selebritis paling dicintai. Hal ini pun berimbas pada keduanya yang kerap menuai komentar miring jika memamerkan momen mesra di depan publik. Meskipun sering mendapat cibiran hingga hujatan, Lesti Kejora dan Rizky Dilar tampaknya tak mengindahkan hal tersebut. Ini dibuktikan dengan keduanya yang tetap percaya diri mengunggah foto mesranya di Instagram. Seperti terkini, ibu satu anak tersebut terpantau mengunggah foto bersama suami dan putra sematawayangnya. Gambar tersebut diketahui diambil saat pelantun lagu Kejora tersebut sedang kondangan di tempat Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara. Udah mulai susah foto bertiga. Edisi kondangan. Masya Allah, tulis Lesti Kejora seperti dikutip pada Minggu 7 Mei 2023. Dalam foto tersebut, terlihat Lesti Kejora dan Rizky Dilar yang tampak begitu serasi mengenakan pakaian warna hitam. Lesti terlihat mengenakan kerudung dan baju atasan berwarna hitam yang dipadukan dengan rok batik. Sedangkan Bilar tampak memakai satu set jas, kemeja, dan celana hitam. Unggahan penyanyi dangdut jebolan ajang dangdut akademi ini pun tentu saja menjadi sorotan dari netizen. Netizen menyebut jika kini Lesti Kejora begitu tampak bahagia. Adem banget lihat foto ini, komentar netizen. Masya Allah ini yang dibilang suami istri yang harmonis. Semoga rukun terus, sehidup semati, langdeng sampai akhir hayat, imbuh netizen lain. Kak Lesti makin-makin sekarang, bahagia lahir batin, kelihatan auranya keluar. Masya Allah, timpal netizen lain. Kalian itu serasi banget jadi pasangan dunia akhirat. Bilar jaga rumah tangga yang kuat jangan sampai tergoyahkan dengan setan yang bikin murtad, tambah netizen lain. Semoga selalu harmonis, romantis, sakinah, mawaddah, dan warahmah, komentar netizen lainnya lagi. Kabar bahagia selanjutnya, hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dengan Irfan Hakim sempat diisukan renggang. Hal itu mencuat sejak permasalahan rumah tangga Lesti dan Bilar mencuat ke publik. Bilar melakukan KDRT hingga membuatnya jadi bulan-bulanan. Bahkan kala itu, acara yang digawangi oleh Irfan sampai memutus kontrak dengan Bilar dan diumumkan secara langsung. Irfan sendiri menjadi salah satu pembicara yang mengumumkan Bilar di depak dari acara ajang pencarian dangdut tersebut. Namun tak disangka, kini mereka akhirnya kembali terlihat bersama. Ketiganya bertemu di acara pernikahan rekan artis yang tak lain Sahrul Gunawan. Lesti dan Bilar kompakan pakai busana bernuansa gelap. Sedangkan Irfan memakai atasan batik, pada selide pertama, Lesti dan Bilar serta Irfan mejeng bareng pasangan pengantin. Lalu barulah pada selide ketiga hanya Lesti, Bilar dan Irfan saja yang berpose. Irfan bahkan tak lupa mengajak serta menggendong putra sang pedangdut, D. Dileslar. Tak berhenti disitu, pada postingan terakhir Irfan juga memasukkan video singkat pertemuannya dengan Lesti dan Bilar. Lesti tetap terlihat hormat ke Irfan dengan menyalami ang presenter. Sedang Bilar mulanya dikira ngacir.